Saya yakin banyak di pihak, banyak orang di luar, terutama dari pihak Pak Lumut akan bilang ini kan hal yang biasa ya, dilaporkan dan maju ke pengadilan Kenapa cengeng, kenapa ribut, gitu ya Saya ingin menunjukkan beberapa data untuk menunjukkan ini bukan hal yang biasa Pertama, tahun 2017, Kaisang dilaporkan ke kepolisian tahun 2017 Lanjut? Tidak Tahun 2022, Kaisang dan Ibran, yang keduanya anak presiden, kalau kita ada yang belum tahu Dilaporkan ke kepolisian, apakah berlanjut? Tidak Sebenarnya belum Pak Lumut sendiri dan Eric Tohir dilaporkan juga ke kepolisian tahun 2021 Tentang bisnis PCR di Polda Metro Jaya Apakah ada kasusnya di pengadilan? Saya rasa tidak ada Tahun 2022, Pak Lumut dilaporkan lagi di Polda Sutra untuk kebohongan di data tentang penundaan pemilu Kasusnya berlanjut? Tidak Artinya ketika Fathia dan Haris dilaporkan ke kepolisian dan hal tersebut berlanjut, itu bukan hal yang biasa Yang tidak biasa adalah, dan teman-teman saya sudah mengatakan, karena mereka sedang menjalankan tugasnya Tapi lebih lagi, sebetulnya banyak pejabat di negara ini yang melakukan kejahatan atau diindikasikan melakukan kejahatan yang serius Tidak berlanjut kasusnya Yang maksud saya adalah korupsi, yang maksud saya adalah korupsi Sebetulnya yang harus saya katakan, di negara manapun ada yang namanya politik penegakan hukum Bohong kalau orang-orang mengatakan, oh tidak ada penegakan hukum ada politiknya Semua yang ada di kitab undang hukum bidana, semua yang ada bidananya, kalau dilaporkan akan berjalan Atau kalau meskipun tidak ada yang melaporkan, kalau bukan harus beli aduan, amat berjalan, itu bohong besar Di negara manapun ada politik penegakan hukum Di negara-negara yang sudah maju, demokrasinya, kebebasan-kebebasan dan ekspresi Seperti misalnya turuhan-turuhan produk agama, meskipun pasalnya ada, tidak pernah dipakai Misalnya, atau jarang sekali dipakai Dan karena itu, bagaimana politik penegakan hukum di Indonesia? Politik penegakan hukum di Indonesia sudah jelas Kalau dia berjabat, kecenderungan besar dia tidak akan dijalankan kasusnya Bahkan bulan itu saja, mau melaporkannya pun sudah dihalang-halangi oleh polisi yang sulit sekali Sehingga kalau kita baca, berita-berita, termasuk pengalaman tim advokasi Fathia dan Haris Itu sulit sekali untuk mendapatkan surat pada penerimaan laporan untuk laporan balik kepada Balu Dan politik penegakan hukum yang kedua, Pak jelas sekali Bahwa politik penegakan hukum di Indonesia ini berpihak pada kekuasaan Dan tidak berpihak pada pembelahan atau orang-orang yang sedang memperjuangkan sesuatu Nah yang terakhir yang mau saya katakan Jadi dalam kasus Fathia dan Haris berlaku ke pengadilan Apakah ini hanya kewetat adalah masalah ada di kepolisian? Tentu saja tidak Karena kepolisian punya atasan Nah saya selalu mengatakan Sampai yang 23 di atas kepolisian tidak ada kementerian apapun Tidak seperti TNI ada kementeriannya Karena itu di atas kepolisian pasti langsung presiden Artinya kasus yang kita saksikan hari ini yang merimpa Fathia dan Haris adalah politik penegakan hukum Yang berpihak kepada kekuasaan Dan justru tidak berpihak kepada orang yang sedang mencerahkan haknya Termasuk pembelahan Dan siapa yang bertanggung jawab? Presiden Terima kasih Pertama mari kita pantau dengan seksama proses peradilan Dan kemudian juga mari terlibat untuk memberikan dukungan kepada Fathia Haris di pengadilan Kirimkan surat, kirimkan surat cinta kepada pengadilan Berikan, yakinkan hakim bahwa ini adalah berbahaya buat seluruh orang se-Indonesia Dan juga sampaikan surat kepada Presiden Jokowi Untuk menghentikan apa yang dilakukan anak buahnya yang salah ini Dan kemudian yang ketiga Kalau bisa yang di Jakarta dan sekitarnya Mari barang-barang datang ke pengadilan Dan kita lihat bersama Kita pantau bersama Dan kita dukung bersama Fathia Haris di pengadilan